Hai Nek 12 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat siang gimana teman kalian Semoga kalian selalu sehat dan dilihatkan rezeki yang benar-benar ya teman-teman. Kali ini Cak Fadil ada di Jalan Raya Karanggiput, Karangposa ya. Saya ucapkan salam kenal bagi kalian yang baru pertama kali bergabung pada channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channelnya Cak Fadil supaya Cak Fadil tambah berkembang. Ini Cak Fadil akan makan mi ayam aswono giri ya teman-teman. Dimana seringnya mi ayam aswono giri tetapi pilih-pilihnya. Nah teman-teman jika kalian lurus ke sana, kalian akan menuju ke arah Kota Batu. Dan kalau kalian ke sana, kalian akan menuju ke arah Surabaya ataupun Malang ya teman-teman. Dan lokasi mi ayam aswono giri-nya ada di sini loh. Assalamualaikum Mbak Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya dengan cak dan mi ayam aswono giri di sini? Oh Alhamdulillah sudah. Berapa tahun Mbak Dek? Ya kurang lebih 5-6 tahun lah di sini. 5-6 tahun ya? Wow, lama banget ya teman-teman. Terus satu hari itu bisa sampai berapa morsi? Ya bisa 100 kursi bahkan lebih. Kalau jualan itu kan jelas juga naik turun lah. Untuk ayam ini sini apa aja Pak Dek? Di sini ya bahan pokoknya mi. Ada sawi, ada ayam, ada telur. Terus untuk porsi itu mulai berapa? Sampai berapa? Mulai 6.000 sampai 10.000. 6.000 nih kuk isinya apa aja? Isinya mi ayam. Mi ayam aja. Mi ayam, ayam. Untuk yang 10.000? Untuk yang 10.000 mi ayam, kasih telur. Mi ayam, telur. Lomongka banget 10.000 ya teman-teman. Iya. Kurang merian? Untuk minumannya ada apa aja teman-teman? Ada STMA ini, STMA ini, tank panas. Kita cari. Minumannya mulai harga berapa? 2.000. Kurang semuanya Rp3.000. Rp3.000 ya teman-teman. Untuk tambah-tambah topeng mungkin? Untuk usus? Oh kalau tambah, kukama mi ayam sama telur 10.000. Kalau tambah sate, sate itu kan Rp2.000. Rp3.000. Untuk makannya berapa? Untuk makannya, saya ingin mengalihkan gaji. Bukannya mali jam berapa, Pak Demir? Paling pagi itu, untuk siap melayani itu jam 8. Jam 8 nih? Kalau jam 6 itu beres-beres. Jadi untuk siap melayani jam 8. Nah, tutup tidak secapainya. Tutupnya? Sesapainya. Sesapainya. Kalau jam berapa, biasanya? Minimal? Paling minimal itu jam 7, jam 8. Jam 7, jam 8 malam, teman-teman ya. Dan untuk hari libur, Pak Demir? Kalau libur, mungkin hari besar. Hari besar saja ya? Satu halnya, Ujul Fitri. Ujul Fitri? Iya, Ujul Fitri. Menpominya ini bikin sendiri atau beli, Pak Demir? Oh, ini teman ya. Yang bikin teman. Cuma kita beli. Jadi tinggal masak nih. Kita kasih atas infonya, Pak Demir? Oke, sama-sama. Saya pesen satu korsi. 10.000, Pak Demir? Iya, Pak Demir. Miki, nama jeneng kan Sinten, Pak Demir? Hadi. Pak D. Hadi. Wow. Lengkapnya Suhadi. Pak Suhadi, teman-teman. Ini saudaranya Mas Ilham ya. Kakak kandungnya tepatnya ya. 10.000, gak plus telur, Pak Demir? Terima kasih, Pak Demir. Ini 10.000, kelas telur ya, teman-teman. Dan jangan lupa, kita pesan es jeruk. Cuma ini dari bawahnya. Karena itu ya, teman-teman. Oh, benar. Udah, Allah, Allah. Ini kita sedot esnya dulu ya. Saupak kererek. Kita coba dulu, kuah mie ayam. As dari Onogiri ya. Silahkan, Allah. Ya, Allah. Kuahnya itu sebagar dan sewadap loh, Rai. Dan potongan ayamnya itu, Gauh, wadah, gedeh. Bukan gula. Weh, nak polet. Nak padi, mau makan minyak dulu ya. Kita rasakan minyak kayak apa ya. Jadi, teksturnya itu kenyal-kenyal banget ya, teman-teman. Tapi, nggak alat. Saya bilang, ini rasanya pas lah ya. Untuk harga 10.000 ya. Dan ini, sawinya itu, itu lumayan banyak ya, teman-teman. Telur yang kita makan ya. Jadi, telurnya itu dipakai di bumbu kecap ya, teman-teman. Masuk sama ayamnya. Jadi, bumbu ayam ini masuk ke dalam telur ya. Perasuk banget ya, teman-teman. Sekarang kita coba pakai saus ya. Ya, ini, sausnya di sini itu kayak gini ya, teman-teman. Beda dari yang lain ya. Kita ulut-ulut ya. Uut-ulut. Kalau dipakai saus, dia agak reks, itu agak manis ya. Masa manis tomatnya itu kerasa banget ya, teman-teman. Sekarang kita pakai sambel ya. Ini sambelnya ya. Pokoknya pokoknya semangat juga, lur. Kak Pakil pakai satu sendok ya. Terus, jangan lupa pakai kerupuk ya. Kita masukin sini. Kuahnya. Bukankah enak ya. Jadi, saya tuh kebiasaan makan pakai kerupuk ya, teman-teman. Jadi, jika kalian nggak biasa makan kerupuk, silakan komen di bawah. Atau yang suka makan kerupuk, komen di bawah ya, teman-teman. Komentar yang positif ya, yang membangun terdapat. Setelah dipakai sambel dan saus, rasanya itu jadi lebih gurih ya, teman-teman. Pedas asin, semuanya kerasa ya. Dan mie ayam ini, balance. Campur pakai kecap pun dia masuk ya. Mie ayam khas Wano Gini. Beda-beda yang lain. Kalau penasaran langsung ke lokasi ya, teman-teman. Kita masukkan ke kuahnya ya. Terus kita makan ya kerupuknya. Terus, Kak Fadil tambah usus ya, teman-teman. Di sini cuma 2 ribu saja ya. Posisi kuahnya ya, sebelah. Copain kuahnya ya. Lumayan nak polnya. Jadi, kalau kalian ke mie ayam ini ya, toppingnya itu pisah-pisah dan semuanya menggoda ya, teman-teman. Ada telur, ada ceker, ada kepala. Tapi, saya paling suka ini khusus sama telur ya. Saya itu pencinta telur dan khusus sama bumbu. Ini ayamnya. Kuah enak ya. Kalau makan di sini biasanya orang-orang itu suka dicampur ya. Antara telurnya sama kuahnya. Biar krimi ya, teman-teman. Terus, ya. Hampir habis. Salah, Nur. Terakhir ya. Terumut ya. Habis ya. Nah teman-teman Kesimpulannya mie ayam emas ilham Wena dan pas di kantong ya teman-teman Dengan harga Rp10.000 kita sudah mendapatkan Satu kursi mie ayam dan Satu telur rebus plus bumbu mie ayam ya teman-teman Bagi kalian yang penasaran dengan Mie ayam emas ilham silahkan langsung ke lokasi ya teman-teman Jalan Raya Karangjuut Depan mebel jadi emas ya Jangan lupa dari Jam 6 sampai jam 7 malam Oke teman-teman semoga yang sedikit ini Bermanfaat Lakukan hal baik dimanapun kalian berada Tetap sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di keliling kuliner Salam-salam buat keluarga disana Di mana Salam untuk keluarga Istri tercinta Yang di Lamongan Keluarga lainnya mungkin Keluarga saya Untuk ibu Ibu tercinta saya Ya Di Wonogiri Khususnya Tempatnya di Desa Kupit Kulon Oke Gak ada lagi? Ya begitu aja Dan mudah-mudahan Semuanya sehat dan sukses Amin 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 Jangan lupa Jangan lupa Like Comment Comment Dan subscribe Dan subscribe Tengguliner Jangan lupa Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton Tengguliner Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton